Setelah apa sih ini temennya ya? Masih lama sih Itu masih band Popas yang cek Megidias kini nampaknya mulai mempertanyakan statusnya Megidias yang pepacaran lama dengan Tukul Kedekatan keduanya tak pernah diakui Tukul Meskipun Megidias mengakui kalau dirinya dekat dengan Tukul Arwana Bahkan kedekatan Megidias dengan Tukul Arwana Masih ada Susi saat itu Megidias yang ingin dinikahi Tukul Arwana Namun Tukul Arwana tak pernah memberikan jawabannya Meski kini Tukul Arwana duda setelah Susi meninggal Namun dirinya tetap tidak mengakui Megidias pacarnya Apalagi menikahi Megidias Megidias pernah diberitakan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Tukul Dengan almarhum Susi namun Tukul Arwana membantahnya Ada pun pemberitaan Tukul Arwana menikahi siri Megidias Tukul Arwana pun juga membantahnya Menginginkan dinikahi Tukul Arwana Namun Tukul Arwana selalu menghindar dari Megidias Setelah ditanya kedekatannya dengan Megidias Tak pernah menyebutkan kalau dirinya adalah pacar Megidias Tukul Arwana pun tak pernah mau mengomentari Saat ada yang menyebutkan gimana rencana pernikahan dengan Megidias Kesel dan capek tak pernah mendapat kepastian dari Tukul Arwana Megidias bahkan mengancam akan membuka hati untuk pria lain karena dirinya ingin dinikahi seorang laki-laki yang mencintainya Banyak yang berasumsi kalau Tukul Arwana belum memberikan kepastian kepada Megidias adalah karena anak-anak Tukul Arwana punya tiga anak dari pernikahannya bersama Susi Nampaknya Tukul Arwana ingin anak-anaknya menikah dulu baru dirinya menikah lagi Sudah tak malu lagi bahkan Megidias meminta Tukul Arwana menikahinya saat ada di acara live Sontak saja Tukul Arwana kaget Sebagai pelawak Tukul Arwana langsung mengalihkan pembicaraannya Kini nampak mengaku pasrah tentang hubungannya dia dengan Tukul Arwana Namun dirinya mengaku siap dinikahi Tukul Arwana sudah menyerahkan semuanya Kali ini Megidias berharap Tukul Arwana memikirkannya Setelah Megidias memberikan ultimatum dirinya akan membuka hati kepada lelaki lain apabila Tukul tidak kunjung menikahinya Sekarang lagi ada di klinik JT JT klinik Lagi ngapain nih? Kita lihat dokternya ya Nih dokter nongol Ntar nih dokternya nih Umurnya berapa cuy? Hampir 48 Tapi masih kayak keumuran kita ya Tapi kita umur teenager udah kayak 50 Sebelum masih Hey Katalans Click here to subscribe Click here for our most popular video And click here for something just for you